Sambal goreng kentang wortel ini rasanya enak, mantap, pas untuk lauk nasi dan sangat menggugah selera ya Untuk kalian yang penasaran cara memasaknya, simak videoku sampai selesai dan jangan lupa sebelum nonton Klik like, komen, share dan subscribe juga untuk kalian yang belum subscribe Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, Rian Ares Gimana kabarnya kalian semua hari ini, semoga yang nonton videoku dalam keadaan baik, sehat selalu dan diberi rejeki yang melimpah, amin Nah sekarang aku udah siapin bahan untuk membuat sambal gorengnya, ini aku pakai wortel, 2 buah Kemudian 4 buah kentang yang sudah dibersihkan Oke lanjut untuk bumbunya Disini aku pakai 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 buah serai Oke, dan ini aku pakai ketumbar bubuk Cabai merah keriting, optional ya, terserah kalian mau pakai berapa cabainya Oke lanjut aja, kita ke tahap berikutnya Oke, ini aku mau menghaluskan bumbunya dengan blender Sebelumnya aku potong-potong dulu ya Untuk kalian, terserah ya, mau menghaluskannya di blender atau mau diulek, gak apa-apa Sama aja hasilnya, karena ini aku lagi males, jadi aku mau di blender aja Nah untuk ketumbar bubuknya, disini aku pakai setengah sendok teh ya Jangan terlalu banyak Nah setelah selesai seperti ini, aku siap haluskan ya Untuk serehnya cukup digeprek aja Oke, ini aku sudah selesai menghaluskan bumbunya seperti ini ya Kemudian lanjut, aku mau potong-potong wortel dan kentangnya Potong-potong dadu ya teman-teman Nah ini aku sudah selesai potong-potong wortel dan kentangnya seperti ini ya Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya Nah di tahap ini aku sudah siapkan penggorengan Ini minyaknya sudah panas Langsung aja aku masukkan wortelnya Ini aku goreng dulu wortelnya ya Nanti kentangnya juga aku goreng dulu Kalau sudah selesai, baru kita memasak dengan bumbunya Oke, ini wortelnya sudah matang seperti ini Sudah nggak keras lagi Kemudian aku lanjut menggoreng kentangnya Langsung masukkan aja semuanya ya Dan masak sampai kentangnya matang Dan nggak keras lagi Nah setelah sudah selesai aku menggoreng kentang dan wortelnya Ini aku sudah siapkan penggorengan Sudah panas minyaknya ya Langsung aku masukkan bumbu halusnya Untuk memasak bumbunya Jangan menggunakan api yang besar Cukup menggunakan api yang sedang Cenderung kecil ya Supaya kematangannya itu merata Dan nanti tidak akan kosong Biar hasilnya itu bagus Kemudian ini aku aduk-aduk Jangan lupa masukkan serehnya Masak sampai harum Dan benar-benar tanek ya Sampai teksturnya itu nanti ringan Supaya nanti rasanya enak Dan tidak seperti bumbu yang masih mentah ya Nah setelah teksturnya ringan seperti ini Kemudian aku tambahkan gula pasir Sebanyak 1 sendok makan ya Kemudian aduk-aduk sampai merata Lalu aku tambahkan juga garam Disini aku pakai garamnya 1 sendok teh Jangan lupa diaduk-aduk juga Biar semua bumbu tercampur merata Oke setelah ringan bumbunya seperti ini Aku tambahkan air Sebanyak setengah gelas Atau 100 ml Dan masak sampai airnya ini nanti mendidih Nah ini airnya atau kuahnya sudah mendidih Kemudian aku tambahkan kecap manis Sebanyak 3 sendok makan Setelah itu aduk-aduk Sampai tercampur merata Oke apabila bumbu sudah siap seperti ini Lalu aku masukkan kentang dan wortelnya Kemudian aduk-aduk sampai merata Dan masak sampai kuahnya mengental Meresap ke dalam kentang dan wortelnya Oke ini kentang dan wortelnya sudah matang Bumbunya sudah meresap ya Seperti ini Siap aku hidangkan Dan tadaaai ini dia hasilnya Sambal goreng kentang wortel yang enak dan sangat menggugah selera Wajib banget untuk kalian cobain juga resep aku yang satu ini ya Dan untuk kalian yang suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Untuk kalian yang belum subscribe Dan yang sudah nonton video aku sampai selesai Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video